Pemirsa kita beralih ke kabar lain, harga telur di Probolinggo, Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam berhari, harga telur bisa naik mencapai Rp26.500. Hal ini disebabkan karena pasokan telur yang berkurang dan faktor cuaca yang tak menentu. Harga telur terus mengalami kenaikan sejak sekitar 4 hari lalu. Seperti yang terjadi di salah satu distributor pengajar telur milik Siswanur Arifin, warga desa Bulu, kecamatan keraksaan Kabupaten Probolinggo. Menurut Siswanur Arifin, harga telur memang mengalami kenaikan mulai 4 hari yang lalu. Kenaikannya cukup tinggi, bahkan per kilonya bisa naik hingga sekitar Rp2.500. Sementara itu, harga telur mulai naik dari harga Rp24.000 hingga mencapai Rp26.500 per kilogramnya. Kenaikan ini dipicu karena kurangnya stok telur di pasaran. Meskipun mengalami kenaikan, pihaknya tetap menyediakan telur dengan menyesuaikan harga kiriman dari belitar. Selain itu, stok telur yang berkurang akibat harga kulakan yang tinggi, pengiriman telur dilakukan setiap 2 hari sekali dari daerah belitar, yakni sekitar 1,5 ton. Kenaikan telur juga dibarengi dengan permintaan masyarakat mengenai kebutuhan telur yang cukup tinggi. Harga telur ini sekarang naik, Pak? Sekarang naik praktis, Pak. Jadi perkiraan jual sekarang itu Rp26.500. Apa kendalanya ada kenaikan? Ya, kendala karena cuaca, faktor ayam yang kurang, telur yang kurang, dan juga ada beberapa daerah yang bantuan sudah mulai keluar. Biasanya sebelum kenaikan? Sebelum itu Rp25.000-Rp24.000, tapi dalam 4 hari ini ada kenaikan yang begitu tinggi, sehingga banyak keluhan juga dari pelanggan. Ya, dampaknya banyak sekali ya, ini pembeli berkurang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto Madu TV, Muartaka.